Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang pemutian Kendaraan Anda telat, 15 tahun ke atas Anda cukup bayar 2 tahun saja Bagaimana syarat dan ketentuannya? Langsung saja, let's go! Pemutian kendaraan yang saya seringkan di depan tadi, benar-benar ada Mulai kapan program tersebut beraku? Apa syaratnya? Dan di mana lokasinya? Sekarang akan saya jelaskan Di program pemutian kali ini, yang Anda dapatkan sebagai berikut Yang pertama, diskon pokok pajak Bebas denda PKB Bebas pokok dan denda BBNKB 2 Dan kendaraan lelang Lalu, untuk syarat dan ketentuannya seperti apa? Seperti ini Nomor 1 Pembebasan pokok pajak Bagi Anda yang punya kendaraan Mati 2 tahun sampai 15 tahun ke atas Anda cukup membayar 2 tahun saja Yang kedua Pembebasan sanksi administrasi PKB Bagi yang telat, jatuh tempo Yang ketiga Pembebasan pokok dan sanksi administrasi BBNKB 2 Untuk permohonan balik nama di dalam daerah ataupun luar daerah Yang keempat Pembebasan pokok dan sanksi administrasi BBNKB Atau biaya balik nama Lelang kendaraan bermotor hasil perampasan negara Kendaraan dinas pemerintah Lalu Perusahaan pembiayaan atau leasing Lalu yang terakhir Yaitu nomor 5 Pembebasan sanksi administrasi BBNKB 1 Lalu dokumen yang harus kita bawa sebagai berikut Untuk balik nama Silahkan Anda bawa Fotokopi KTP STNK asli BBKB asli Lalu kuitansi pembelian Sedangkan untuk perpanjangan tahunan Anda cukup membawa KTP asli Dan STNK asli Pembebasan ini berlaku Mulai 6 Januari Sampai 6 April Pembebasan ini hanya untuk di wilayah Jambi Jadi belum Keseluruh Indonesia Kurang tahu Kapan akan keseluruh Indonesia Jika ada informasi terbaru Nanti akan saya saringkan lagi Di video-video kita selanjutnya Buat Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya mendapatkan notifikasi Ketika saya update Sekian informasi penguntian 2023 saat ini Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!